Seorang anak tega merobohkan rumah yang ditempati ibunya dengan alat berat bulldozer di Kabupaten Malang. Aksi itu dilakukan si anak karena kecewa dengan pembagian harta warisan atau gonogini. Diketahui rumah tersebut selama ini ditempati oleh Sugiyati, lokasinya berada di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sugiyati mengungkapkan putra sulungnya yang bernama Hoirul Ramadhani, datang untuk meminta harta gonogini dari pernikahan Sugiyati bersama Yono Mitro. Pada akhir April 2024 lalu, Sugiyati menawarkan akan memberi uang sebesar 50 juta rupiah dari hasil penjualan rumah dan uang tersebut diminta untuk dibagi dengan adik perempuan Hoirul, saya tawarkan rumah dijual dan uang hasil penjualan saya berikan 50 juta rupiah. Tapi dibagi dua dengan adiknya. Tapi anak saya tidak mau, ujar Sugiyati. Sabtu, 18 Mei 2024, Sugiyati dengan Yono Mitro sendiri telah bercerai. Dan sejak 2008, Hoirul Ramadhani tinggal bersama Yono Mitro di Pagelaran, Kabupaten Malang. Sugiyati sendiri kembali menikah dan dikaruniai satu anak perempuan, Sugiyati mengaku ikhlas meskipun harus melihat rumah yang ditempatinya sudah dalam kondisi hancur dan nyaris rata dengan tanah. Dia memilih pasrah dengan apa yang diperbuat oleh putranya itu, saya ikhlas, karena itu mungkin sudah menjadi haknya. Saya hanya ingin uang 50 juta rupiah itu bisa dibagi dua dengan adiknya. Tapi Hoirul tidak mau dan memilih membongkar rumah ini. Ya sudah, saya terima. Kata Sugiyati dengan menahan tangis.